Pemirsa Pemirsa Hari Minggu tanggal 24 Juli kemarin Menjadi momen bahagia bagi dua artis senior Sis NS dan vokalis grup band God Bless Ahmad Albar Dihadiri sejumlah sahabat dan artis-artis senior lainnya Iye Sapan Ahmad Albar dan Sis NS menggelar ulang tahun secara bersama-sama Di sebuah kafe kawasan Senayan, Jakarta Sis yang berusia 60 tahun dan Iye 70 tahun Menggabungkan usia mereka menjadi ulang tahun yang ke-130 tahun dengan penuh suasana seru Dari tahun 70-an kita Dari saya pembemar God Bless Dari dia di Pak Prambos Kita dengerin radio dengan suaranya si SMS Saya denger musik, kalau gue biar Baik, berni kembar Inang, ini anak kembar Pinang di belah dua Di belah golok Siam nih Sebagai seorang entertainment kreatif Sis NS meminta para undangan hampir dengan dress code menarik Ya, personil Sersan Prambos ini sengaja meminta agar para undangan Sekiranya sudi untuk datang dengan kostum baju batik dan jeans blel Supaya banyak Jadi saya kan 30, ini 100 Saya yang 30 Jadi kalau kasih uang pego kembaliannya 20 Kembali noban Nah, ini rambut rambut teman-teman Kebetulan deket gitu, map-map ulang tahun Saya 16 Sis 18 Banyak yang Juli Sis Jadi cari weekendnya tanggal 24 Ide-nya sahabat-sahabat kita Bikin-bikin bareng, berdua ya bikin bareng Oke, jadi promotornya banyak yang bantuin Bagi Iek, walau masih aktif sebagai frontman grup Cadas God Bless Ia tak ingin digelayuti dengan target-target hidup yang fantastis Apapun ia dapat di usia 7 dasar warsa ini harus ia syikuri Sementara itu bagi Sis NS Usia 60 tahun ia anggap sebagai tonggak Untuk segera mencari bekal kehidupan akhirat sana Seringinnya suka dan sukanya Nah, ini iya karena memang kita pengen menciptakan kesukaan Kesenangan Kalau kedukaan ngapain? Ngumpul itu menghapus kedukaan Kalau saya enggak, banyak-banyak Masa Sesudah lahir Dudu hadir Melulu hadir, lantas mengalir Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur Itu yang paling penting Kita diberi kesehatan Dalam usia 70 Itu yang kita harus syukurin Kurang itu enggak pernah habis Dari kita lahir ada aja tuntutannya Iya kan? Enggak pernah akan habis Di umur 90 kayak nanti Atau kita umur 20 tahun Ada aja Yang paling penting kita mensyukuri Itu aja Apa yang kita dapat Semua orang punya problem Iya kan? Problem itu pasti ada Kita usaha Menyelesaikan problem Tapi jangan dipikirin Itu aja kuncinya Maknanya Kayaknya Start begin At 60 Orang biasanya 40 Start hidupnya Saya 60 Baru mau mulai hidup nih Saya cita-cita saya yang pertama Bagaimana mencari jalan menuju surga Stairway to heaven Tapi di dunia harus Tenggung juga Mengaku sebagai sahabat Sejak masa-masa merintis karir dulu Baiksis dan Ahmad Albar Tetap ingin menjaga kekompakan Di antara mereka berdua Demi kebersamaan yang terjalin Sosok senior di kalangan artis ini Menerapkan prinsip hidup Saling mendukung Untuk kegiatan masing-masing Biasa sih pramu Saya zaman dulu Karena Karena God bless teman-temannya Pramos juga Dia kan banyak bikin kegiatan selalu Jadi Ketemu aja Keluargan ya keluargan dekat semuanya Bahkan Saudara-saudaranya Papa Ye Saya juga dekat Kayak Kamila Malik Kita dekat semua Serewet Lancar terus Asik Kalau Papa Ye ini Orang yang yes Anggota yes yang paling yayasan enjoy selalu Senang terus Terus apa namanya Orang yang Saya sempur hidup Melihat dia marah Kayaknya gak pernah deh Gak pernah marah Jadi Baik hati banget Belum aja Belum aja Dia gokil terus Gak pernah sadar Gokil aja Paling tidak batin ya Batin pasti mendoakan Saling mendukung Kalau God bless mine Atau Papa Ye nyanyi dimana-mana Kita rame-rame nonton Saya bikin opera Waktu itu Dia nonton rame-rame Jadi Itulah Artinya persahabatan Coba Baca di dalam nanti ada Katakan nanti Nilai sebuah persahabatan Kita mengenal kalkulator Untung rugi Yang penting enjoy Enjoy Ye Selamat 6 tahun Semoga Ye Sehat terus Bahagia terus Lahir bantin Saling doakan kita ya Mudah-mudahan kita semuanya Masuk surga Amin Selamat 6 tahun Saya cita-cita saya yang pertama Bagaimana mencari jalan menuju surga Stairway to heaven Tapi di dunia harus Angle juga Mengaku sebagai sahabat Sejak masa-masa merintis karir dulu Baik Sis dan Ahmad Albar Tetap ingin menjaga kekompakan Di antara mereka berdua Demi kebersamaan yang terjalin Sosok senior di kalangan artis ini Menerapkan prinsip hidup Saling mendukung Untuk kegiatan masing-masing Ya saya sih Pramos Zaman dulu Karena Karena God bless Teman-teman yang Pramos juga Dia kan banyak bikin kegiatan selalu Jadi Ketemu aja Keluarga-keluarga dekat semuanya Bahkan Saudara-saudaranya Bapak Ye Saya juga dekat Kayak Kamila Malik Kita dekat semua Serewet Lancar terus Asik Asik Kalau Papa Ye Ini Orang yang Yes Anggota Yes Yang paling Yayasan enjoy selalu Seneng terus Terus Apa namanya Orang yang Saya sempur hidup Melihat gemara Kayaknya gak pernah Gak pernah marah Jadi Baik hati banget Belum aja Dia gokil terus Gak pernah sadar Gokil Paling tidak batin Batin pasti mendoakan Paling mendukung Kalau God bless mine Atau Papa Ye Nyanyi dimana-mana Kita rame-rame nonton Saya bikin opera Waktu itu Dia nonton Rame-rame Jadi Itulah Artinya persahabatan Coba Baca di dalam Nanti ada Kata-kata itu Nilai sebuah persahabatan Tidak mengenal Kalkulator untung rugi Yang penting enjoy Enjoy Ye Selamat ulang tahun Semoga ye Sehat terus Bahagia terus Lahir batin Saling doakan Kita ya Untung-untung Kita semuanya Masuk surga Amin Selamat ulang tahun Amin Untuk semua doanya Senang banget Pasti pemirsa Melihat di usia Yang sudah lanjut Tapi tetap aja Mereka gayanya Masih anak muda Bahkan sampai Hairstylenya Hairdonya Masih konsisten Seperti ketika Mereka masih muda dulu Dan yang pasti Masih muda banget Adalah semangatnya Jadi katanya tuh Bagus banget Kata om sis tadi adalah Walaupun kita mencari Jalan menuju surga Stay away to heaven Tapi tetap harus enjoy Di dunia juga Jadi sekarang mari kita Enjoy-enjoy Dengan berita selanjutnya Dari Insert Pagi Yaitu berita selanjutnya Adalah Eris Karein Yang sedang Gemar-gemarnya Mengurus sang anak Yang berusia Satu bulan dan tiga hari Walaupun Dia tidak memiliki Babysitter Suster Ataupun asisten rumah Tanya yang membantu Jadi dia mengurus Semuanya sendiri Ya dengan bantuan Dari suami dan mertuanya juga Seperti apa Kehebohan Kerempongan Namun tetap kebahagiaan Daripada keluarga Kecilnya Eris Karein Jawabannya Saat lagi Mirsa Kami akan segera kembali Untuk Anda Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!